Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa inggris atau didak kita lanjut aja nih teman-teman masih, kaitannya masih dengan kalimat non-verbal ya sengaja saya buat begini, terbiasa lidahnya ya dong, boleh dong saya ngomong begitu terus bagaimana lagi, kan sama dengan keterampilan lain juga kita nih dulu berdari sepeda, ngapain coba waktu dulu, berdari sepeda sama gak bisa sama dorong, dorong dulu, ya gak naik, udah naik seneng banget tuh panggil suruh makan, ya makan lo ibu panggil gak mau kalau lagi belanja gitu, batin kan ngebiasain supaya bisa jalannya tenang, lurus, udah belok, udah muter kan gitu, sama masih nyetir mobil, wah begitu kan ngelemesin kaki katanya gitu kalau naik sepeda, ini ngelemesin nih apa, genjotnya-ngenjotnya biar lemes gitu kan kalau disini ngelmesin lidah gitu kayak soal peransesan gak relatif lah jangan di cengin, ini di bahasa orang lainnya harus bertahap teman-teman gak bisa kayak orang bule gitu kenapa nasibatnya bisa? ya bisa karena kan dia latihannya keras banget itu coba dia tanya lagi pula kan dia misinya jadi wartawan dia harus castitus gitu dan yang kalau dibedah kalimatnya tuh lengkap banget disitu ada jiran, presi, ada klausa, ada participle ada person perfect, coba bayangin mau kayak gitu ya ya itu yang disebut impossible kalau mau kayak gitu seminggu oh maaf nih teman-teman ya kan, ya latihan dulu ini oke, mulai lagi nih are there some biscuit in boxes? yes, there are yes, there are there are delicious snacks are there spare parts in packs? no, there aren't there are in boxes is there some money in your pocket? bacanya gitu pocket gitu ya no, it is not it's my wallet on the table on table juga bisa pakai D juga boleh deh jangan jadi masalah no, it is not it's in my wallet on the table boleh are these qualified employees? yes, they are they want to start working is there much fruit in the north area? no, there isn't there there is big fruit in the west area ya, nanti terjemahnya are there many students in library? yes, they are they are great with new racing book is there some money in the raincoat? no, there isn't it's in the top dryer are there several dictionaries in school bag? yes, they are they are necessary to find new words is there a little sugar in plate? no, there isn't there isn't no, there is in the oval glass are there many fruits in refrigerator? yes, there are several fruits in there saya lanjut lagi nih sama non-verbal juga predicate bukan kata kerja nanti saya jelaskan ya they are happy with their business they are not happy with their business are they happy with their business? yes, they are they are wise of their job are they happy with their business or not? i think i think i think they are very happy with them pakai dem lagi why are they happy with their business? they are happy because of big profit nanti saya jelaskan we are pleased with our decision nanti saya jelaskan nih what is your decision? it's about quality product ya, bukan produk bukan produk bukan produk ya jangan dibaca produk yang bener maksudnya kalau mau dibaca produk ya terserah gak apa-apa it's about quality production i'm proud of slim body how is yours? a young lady i've been diet for long you are beautiful with your dress am i? thank you so much john is very bored at his old job why is she bored of it? because the job is not challenging for him diana or diana was real pretty with her new performance where did she show? sorry where did she show it? she showed in her campus last week a big lion stays in bigger cage how long has it been there? it has been there for three months the two cats are very cute with each short tail are you interested in theirs? yes their tails are short my friend is impressive of my big business what is what is it actually? it's about 11 commodities nah itu ya ini sekedar info aja nih tapi maksudnya apa sih sekedar info begini ya nanti saya jelaskan ini saya jelaskan teman-teman there are some cakes on the table jadi cuma bacaan kalimat-kalimat nih tapi untuk ngelambusin lidah dibaca aja dengerin nanti kan tau terjemahnya there are some cakes on the table there are several students afraid of the last test result there are many employees candidates in new fabrics there are some dexineries in the big drawer there is some money in my pocket there is some cheese in plate there is some warm coffee in my big glass there is much water on the floor there is a lot of food in the West Jakarta there are a lot of new employees in the branch office there are several football players in the stadium there are six lions in the old cage there is a big city in this province this is an apple on table that is the smallest house in the village there is a new manager in the new branch office your brother's managers are not in their main office Miss Diana is a secretary in new company ini bukan sekretaris ya ini salah nih bukan jamak jadinya ya saya ganti aja secretary bahasanya gitu secretary gitu ya saya ulang lagi Miss Diana is a secretary in new company saya ulang lagi Miss Diana is a secretary in new company jangan di bahas sekretari secretary in new company Mrs. Rennie is university student of Brawijaya University Mr. Obama is formerly American president they have just been here we have been ready to join the meeting I have been very good conditioned for today you have been there for long haven't you? she has been disappointed about his son's behavior she has been a good secretary for five years it has been very good situation since then a cat has been in my taking care for about three years my friend has been in village since February oh ini kurang uni since February bahasanya gitu since February your brothers have been a good swimmers for six years Miss Diana has been an artist since 2017 Mrs. Rennie has been a nice lawyer for years Mr. Donnie has been a chairman of main office they were in their hometown we were in our village to do the harvest I was unhappy accepting the new stops we were not interested in conducting a meeting sorry sorry we were not interested in conducting a meeting he was rather tired after doing his job till late she was a little bit disappointed with her last performance he was very horrible surrounding there a cat was in the roof suddenly my friend and I were satisfied about his job your brothers were not confident about their application Miss Diana wasn't hesitated for continuing her presentation Mrs. Rennie was there to lead sorry Mrs. Rennie was there to lead the discussion about planning Mr. Donnie and Cassini were not here anymore selesai saya akan jelaskan cukup penjelasan kalau tidak cukup mungkin berlanjut ke konten berikutnya video berikut panjang soal saya baca oke ini masih tetap konsentrasi ke non verbal tadi kan sampai sini bentar saya lupa oh iya disini are there some biscuit in boxes jadi ini pola there ya terpaksa saya harus menjelaskan biar teman-teman tahu ini terjemahnya ada apakah ada beberapa biscuit di ya katanya di kotak itu di dus itu atau di kaleng itu bisa juga digantikan disini in the plate bisa di pairing ini some nanti kan ada banyak some disini saya jelaskan apakah ada beberapa biscuit di dalam kotak itu dalam dus itu kan gitu pakai beberapa disini some biskut ini bisa dihitung termasuk ya terpaksa saya jelaskan tapi ya pelan-pelan jangan dicacat perlu tahu sekedar tahu juga boleh biar teman-teman sadar kalau bahasa inggris itu harus ada petunjuknya dulu biar to be more confident gitu ya ada tuh di dalam dus itu ini biskut biskut itu makanan ringan yang enak they are delicious snack jangan dibaca snake snake beda kalau snake ular snack are there spare parts in packs no they aren't they are in boxes apakah ada spare parts spare parts di bungkusan itu no they aren't no they are not juga boleh tidak tidak ada spare parts spare parts itu ada di box ada di dus box lain dengan pack ini bungkusan kalau ini pakan kalau ini kan box is there some money in your pocket apakah ada sedikit uang di kantong ada no it is not it is my wallet on table karena pakai some kenapa money ini lagi saya harus menjelaskan kenapa pakai is tidak pakai r ini penting karena disini countable uncountable tidak bisa dihitung itu saya jelaskan kalau tidak bisa dihitung ingat benda yang tidak bisa dihitung selalu pakai is ini grammar pemahaman panduan kalau mau dihantam adil terserah boleh-boleh saja orang-boleh tidak mungkin ngeridik cuma kan kalau kita jadi bicara formal tahu is there some money kalau ini semua pakai r karena ini bendanya bisa dihitung konkret maksudnya ini juga konkret kalau yang ini juga konkret di box kan bisa dihitung spare part kalau ini kan tidak uang uang kan bisa dihitung betul mata uangnya selalu berubah itu alasannya jadi tidak bisa dihitung jadi sama apakah ada sedikit jadi disini bukan beberapa sedikit uang di kantong kamu tidak ada ada dalam dompet di meja gitu in my wallet ini tulisannya wallet walet on table gitu gimana perlukan penjelasan kalau gak perlu ya gak didengar ini gak apa juga terserah teman-teman saya cuman menginformasikan saya gak memaksa untuk belajar grammar enggak gak belajar juga gak apa-apa kok ini gitu jadi saya harus mengatakan itu are the qualified employees biar tahu ini dus jamak karyawan bisa dihitung apakah karyawan itu berkualitas itu berkualified yes they are they want to start walking mereka ingin bekerja mulai bekerja gitu ini pakai are pakai dus kalau tunggal pakai dis nanti kan gitu yes they are ini orang-orang ini karyawan ya mereka disana gitu is there nah ini lagi is there much food in the north area no there isn't there there is a big food in the west area tadi kan sudah saya bilang kalau benda yang gak bisa dihitung selalu pakai is apakah ada banjir ini terlebihannya banjir ini much food banjir katakanlah banyak disini banyak banjir harbiannya begitu di jakarta utara tidak ada there is big food in the west area yang ada banjir itu di jakarta barat kan begitu ya mohon maaf ini pura-pura aja bisa juga kebalikan soalnya ini is there much food banjir itu katakanlah terjemahan harbiannya banyak banjir banyak air tapi kan apakah banjir di kuliah jakarta utara tidak ada banjirnya di jakarta barat there is big pakai is karena disini banjir air gak bisa dihitung kalau dilebar-lebarin gak dijelasin jangan katanya-katanya denger ini aja katanya gini katanya gitu katanya gini ya gak ada habis-habisnya teman-teman kalau yang bilang katanya guru bahasa inggis gak masalah mungkin kalau guru bahasa inggis gak pakai katanya ini yang bener gitu kalau teman bilang katanya ini katanya ini acuin badak mohon maaf ya teman-teman are there many students in library apakah ada banyak mahasiswa di perusahaan kenapa pakai many gak pakai much sama-sama banyak disini much ya banyak disini many banyak tapi disini student itu bedanya apakah banyak mahasiswa di perusahaan kalau melengkap ini university student juga bisa student itu bisa jangan pelajar atau mahasiswa bully karena ini perusahaan cenderung kan di kampus yes they are ya mereka they are glad with juniors mereka senang dengan buku terbitan baru nah ini racing book tuh gitu ini siapa mahasiswa kan gitu teman-teman is there some money tuh uang lagi pakai some berarti disini sebenarnya sedikit bukan beberapa lihat tuh gak bisa ditungkan apakah ada sedikit uang di di jas hujan di jaket hujan no there isn't it's in the top drawer ada di laci atas top drawer laci nih bacanya drawer kan gitu it's in the top drawer bacanya gitu tulisannya drawer bacanya drawer gitu are there several dictionaries in school bag ada kamus-kamus gak ada apakah ada beberapa kamus di tas di tas itu yes they are they are necessary to find a new word maka ada kamus beberapa disini seperal nih seperal untuk benda yang bisa dihitung makanya sering denger dulu teman-teman nanti bisa tau bedanya gak bisa dihitung contable dengan uncountable kalau emang gak tertarik yaudah lewatin aja suatu saat pasti teman-teman tertarik supaya bisa lancar supaya kayak gak siap itu kan gitu ingat kan waktu wawancara sama salah satu anggota could play cacit-cacit dia pakai how long have you have you been to stay in this my country dan blablabla terus yang dengerin ketawa misalnya nah ini juga perlu saya sampaikan teman-teman kalau bisa mulai sekarang planningnya tuh jangan asal mengerti ya mohon maaf nih teman-teman ah yang penting gue ngerti gitu ya memang gak apa-apa sih gak ada rambu kan boleh yang penting gue ngerti komunikatif masih boleh memang boleh tuh gak ada larangan gak ada paksaan saya kan dari dulu saya bilang nih visi saya saya ingin berbagi bagaimana sih bisa berkembang dengan kalimat yang standar SP-SPOK tujuannya supaya benar gitu ya dong saya berani mengatakan benar 100% benar sih gak juga tapi kan kalau saya bilang 80% pasti benar kalimat yang saya berikan contoh ini gitu ada several dictionaries in school back to yes there are kenapa saya gak bisa 100% karena ini bahasa orang lain budayanya juga harus diselami dulu begitu juga orang barat kalau belajar bahasa Indonesia gak kan pernah kita dengar orang bule belajar bahasa Indonesia kan lucu kan kita gak mencelak dia bahasa Indonesia bapak bagus oke terusin pak terusin bahasa Indonesia kan begitu kan dia bahasa Indonesia gak lucu halo pagi pagi selamat ya kabar apa ya gitu kan begitu bahasa Indonesia dia kan kita kadang-kadang mau ketawa tapi kan gak perlu pasti kita memuji bagus pak bahasa Indonesia kan begitu sama dia juga begitu oh your English is good kan begitu padahal lebih gampang bahasa Indonesia dia tinggal di Indonesia seminggu aja dia bisa dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar karena kan bahasa Indonesia bisa gampang dipelajari saya mengestimasi ini suatu saat bahasa Indonesia di dunia bisa terkenal terbukti kan sekarang udah banyak negara-negara yang belajar bahasa Indonesia ngelantur sedikit ya ada sepradisional itu ya kampus-kampus eh kampus-kampus itu perlu untuk mencari kata-kata baru kan begitu is there a little sugar in plate apakah ada gula sedikit gula di piring itu no there isn't there isn't the oval glass ada di dalam gelas yang oval yang lonjong maksudnya gitu are there many fruits in refrigerator yes there are several fruits in there jadi maksudnya ini little sugar kan gak bisa dihitung makanya pakai is apakah ada sedikit gula di piring itu no there isn't ada di gelas yang apa yang lonjong oval itu sekarang pakai many nah fruit kan bisa dihitung konkret kan gitu jadi jangan melebar yang aneh-aneh apa ya bedanya fruit ya kalau di debat terus gak habis-habisnya jelas ya kalau sugar kan bisa gak ngutung gula kan gak bisa gitu kalau gula ada di gula kalau gula ada di gelas itu bisa dihitung atau gini air kan gak bisa dihitung kalau segelas air itu bisa dihitung kenapa ya gitu maksudnya fruit kan jelas bisa dihitung 10 kilo atau juga 5 6 6 apa bisa gitu ya kan gitu maksud bedanya uang kok bisa dihitung uang gak dianggap gak bisa dihitung ya gak bisa kenapa mata uangnya selalu berubah teman-teman itu alasannya coba di Singapura berapa dolar sekarang di Amerika berapa di Indonesia berapa makanya disebut uncountable jadi jangan sampai I have money-money ya tuh gak bisa I have much money tuh gitu do you have money-money tuh kalau money-money jadi banyak uang gitu money-money jadi kok jadi lucu gitu maksudnya oke ya gitu maksudnya coba dengerin aja dulu ini oke masih ada lanjut nih they are happy with their mereka bahagia dengan nih they nih pake their pemilik bisnis-bisnis mereka gitu mereka tidak bahagia ini kan negatif positif negatif integratif mereka bahagia dengan bisnisnya mereka tidak senang dengan bisnisnya kan boleh ada dua apakah mereka bahagia dengan bisnis mereka yes they are yeah mereka bahagia they are wise of their job mereka bijak dengan pekerjaan bisnisnya gitu their bahasanya gitu their dari mana dari sini they menjadi their are they happy with their business or not ini pertanyaan ya atau tidak nih pertanyaan pilihan I think they are very happy with them them apa ini bukan orang nih bisnis nih dengan bisnis-bisnis mereka kan gitu why are they happy with their bisnis ini orang mengapa mereka orang-orang bahagia dengan bisnis-bisnis mereka ini kepunyaan they are happy because of big profit nah saya jelaskan nih kalau because sesudah off gak boleh disini kalimat because of I love you salah because of big profit nah itu aja deh penjelasannya gak usah panjang-panjang because ada offnya harus gak boleh kalimat harus ada benda atau perasa itu aja deh apa ya perasa jangan usah ditanya dulu nanti jadi ribet makanya dengerin aja gampangnya kalau because ada off gak boleh kalimat gak boleh spuk itu aja gampangnya mereka bahagia karena untungnya besar kan karena gitu ya we are pleased with our decision we jadi our our decision kami senang dengan keputusan kami what is your decision keputusan kamu apa it's about quality production tentang produk kualitas kan gitu I'm afraid of slim body how is yours yang lady saya bangga dengan badan saya yang langsing kan gitu nih slim body gimana caranya gadis belia I have been diet for long saya sudah ini person perfect saya sudah diet selama cukup lama tuh bacanya diet I've been diet for long gitu bacanya I've been diet ke orang bule gitu I've been diet for long boleh aja dibaca I have been diet for long boleh baca begitu I've been diet kalau orang bule gini I'm a product somebody how is yours some lady I've been diet for long orang boleh begitu ngomongnya orang mau disalahin dia ngomong dari orok dari proget ngomong bahasa inggris gak bisa dong kita niru-niru dia orang dia juga belajar bahasa inggris gak lucu kan gitu you are beautiful with your dress am I thank you so much kamu cantik banget dengan baju itu masa sih tuh am I jadi mengatakan masa sih begini am I thank you so much makasih banget John is very bored at his old job why is he bored of it because the job is not challenging for him John bosen dengan pekerjaan lamanya his old knees dari sini pekerjaan lama bukan tua lama disini jadi bisa lama bisa tua bekas juga bisa why is he bored kenapa dia bosen of the